Selamat siang teman-teman semua Selamat berjumpa lagi dengan saya Martin Teman-teman semua Saya mengingatkan buat teman-teman semua Yang masih belajar, yang masih kuliah Yang masih bekerja, yang saat ini sedang bekerja Tetap semangat Tetap antusias bahwa ketika kita bekerja Pasti ada pertolongan Tuhan Dan pasti ada musisat Juga buat teman-teman, buat sahabat semua Dan keluarga, dan saudara-saudara Yang saat ini yang sedang sakit Percayalah ada musisat Tuhan Terjadi buat kita semua Oke teman-teman biasa yang saya sampaikan Di dalam Ada satu nasihat yang Daripada Raja Salomo Bapak ibu saudaraku dan teman sekalian Sahabat-sahabat semua Dalam kitab Amsal Pasal 8 Hayat yang ke-13 Bunyinya begini, saudaraku yang dikasih Tuhan Takut akan Tuhan Membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Dan tingkel laku yang jahat Juga mulut yang penuh Itu musliat Iblis Nah saudaraku sekalian Raja Salomo Memotivasi kita Dan mengingatkan kepada kita Sebagai generasi Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan Agar kita belajar Agar kita belajar Membenci Kejahatan Kesombongan Kecongkakan Orang yang tidak suka dengan Kejahatan Orang yang tidak suka dengan Perbuatan-perbuatan yang menipu Saudaraku yang dikasih Tuhan Ya ini pesan daripada Raja Salomo Dan saya ingatkan kepada kita semua Supaya kita tetap Membenci yang namanya Kejahatan Membenci yang namanya Kesombongan Membenci yang namanya Tingkel laku yang jahat Membenci yang namanya Tipu musliat itu Saudaraku 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 Tipu-tipu Kepada orang lain itu Tidak bagus Nah ini apalagi Tipu musliat Iblis Jadi harus Kita jaga hati kita Supaya Iblis Tidak bekerja Dalam hidup kita Tetapi Tuhan lah yang bekerja Dalam hidup kita Yang akan memberikan Kemenangan Bagi kita semua Oke Salam Salam Sukacita Selamat menikmati